Film ini diadaptasi dari novel terlari Dewi Lestari yang berjudul Supernova Satria putri dan bintang jatuh Yang mengisahkan tentang kisah Antara Ruben dan Dimas Yang menjadi pasangan Dan di kehidupannya tak Kisah peluang selingkuhan Tercalin dan tanah Fere dan ranah Itulah movie review Supernova Ya thank you Desta dan juga Tunai Singer Bagus juga ternyata Desta kalau barengan sama Tunai Singer Sekarang udah bersama Ralin Tadi kita mau ngomongin soal film terbarunya Supernova Tapi kayaknya gak sama kamu aja Kita panggil teman-teman yang lain ini Dah Fedy Nuril dan juga Paula Verhoeven Halo Mas ikutan juga main film ini Jadi apa? Biasalah kurir Kan bukan main silahkan dulu dong Fedy dan juga Paula Muntang-muntang jadi penyanyi langsung gak mau Di belakang ngobrol-ngobrol sama Paula Fedy Supernova Supernova Jadi Samsul kan? Ya betul Ya Paula Lo gak baca bukunya gini Paula jadi eti kan? Iya Tuh ya semua Lo baca bukunya makanya Ini jadi siapa? Si Ralin Ralin ini jadi bintang jatuh Eh bukan Paula yang jadi bintang jatuh ya Jadi Ini bintang jatuh Ntar dulu tau tulisannya gak sih? Hah? Gak Oke baiklah Ralin Katanya kamu sampai magang untuk mendalami peran sebagai Di karakter film ini Sebenernya kalau jadi aktor kan Kita harus Harus train banyak ya Untuk mendalami karakter ini hanya Satu bagian dari banyak pendalaman karakter yang saya lakukan Jadi magang itu Hanya sebagian dari itu aja Magang dimana? Biar lebih ngerti Karena karakter saya di film ini Yang bernama Rana Dia juga seorang jurnalis Jadi aku hanya mau tau aspek kerjaan dia sebagai jurnalis itu apa Magang di sebuah Majalah Sebuah majalah Oh majalah Berapa lama kamu magang sampai untuk mendapetin feelnya sebagai jurnalis? Sebenernya magangnya sih sebulan cuma on and off gitu Tapi unpaid dong? Unpaid dong Aku magang di majalah itu sangat berharga loh Pengalaman yang sangat berharga Karena kita bener-bener bisa lihat in depth jurnalis itu kerjaannya apa aja Dan ternyata tanggung jawabnya banyak banget ya Dan Paula ini adalah film pertama kamu First movie Kamu sebagai? Sebagai bintang jatuh Ini bintang jatuh Kan tadi aku udah bilang sebagai bintang jatuh Oh iya iya Sebagai model disitu Jadi model Dan berarti ini kamu kayak sehari-hari ya? Profesinya sih sama Cuman dalam karakternya berbeda disitu Apa-apa yang membedakan karakter bintang jatuh dan karakter seorang Paula Verhoeven yang sama-sama model? Di sini Diva itu dia model yang apa namanya mungkin ceplas-ceplos Dia arogan Dia apa namanya Dan kamu gak begitu di kehidupan Anggis aja Pakai sendal jepit Dia bener-bener kayak nyantai aja gitu Bener-bener yang hidupnya semua teratur gitu Dan pekerja keras dan dia semua hasilnya itu dia suka berbagi kepada sosial gitu Berbagi sesama gitu Fred ini lagi-lagi sebuah film yang lo mainin Eh depannya masuk tegang gitu Biasa aja Santai 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 Tegang Fred ini film kesekian kalinya Lo dimana kalau main film Udah lah Kalau Fedy mak kualitas actingnya gak usah diragukan lagi Cuman selalu menampilkan karakter-karakter yang wahnya Di sini Di sini Karakter gue namanya Arwin Suaminya Rana Yang diperanin Ralin Berasal dari keluarga aristokrat Terhormat Dan punya hobi berburu ngehe Berburu ngehe Berburu? Berburu Berburu? Berburu Nah di sini Ada hal yang menarik Yang akan gue lakukan dengan Pistol dan senapan gitu Yang mungkin gak akan terduga sama penonton Pertama kalinya lo di film Menggunakan atau main-main dengan senjata afi Senapannya juga senapan rifle berburu itu kan Kaliber berat ya Bagus actingnya bagus nih Ini berbakat lo jadi pemain film aja lo Gue suka acting-actingnya dia ini Lo gak main film lagi? Sibuk Lebih gak ada yang nawarin sih Kita lihat dulu trailernya dari Supernova nih Kaliber Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton